Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Sena Makeup Di video kali ini aku mau cobain produk yang lagi viral banget guys Kenapa viral? Karena ini tuh foundation dengan harga di bawah Rp20.000 Percaya nggak? Ada foundation di bawah Rp20.000 Emang bisa? Terus bagus gitu Ini dia produknya, namanya itu OMG atau Oh My Glam Liquid Foundation Nah dia itu foundation keluarannya OMG Atau Oh My Glam Ini udah BPOM ya guys Kemarin itu aku beli di toko kosmetik dekat rumah Harganya Rp17.000 Tapi kalian kalau misalnya cari di Shopee itu Masih banyak yang harga-harganya itu di bawah Rp20.000 Nah ini tuh tersedia 6 shades Ada yang Ivory yang aku pakai ini Terus Beige, Light, Natural Sand sama satunya lagi Caramel Nah untuk yang aku pakai ini shade yang paling terang di antara ke 6 shadesnya ya guys Terus sebelum kita lanjut review packagingnya, aku mau bacain dulu nih Katanya udah SPF 20 PA++ Nah lumayan lah Walaupun kalian tetap harus pakai sunscreen lagi ya guys Karena minimal itu SPF 30 gitu Terus disini ada Color Advanced Tech Itu aku nggak paham maksudnya apa Terus ada Oil Control, Long Lasting 8 Hour Sama Medium to Full Coverage katanya Dan ini tuh dalam satu kemasan ini tuh Isinya 25 mili Lumayan banget untuk harga Rp17.000 Oke lanjut sekarang aku mau review packagingnya dulu Untuk packagingnya sendiri tuh kayak gini Cuman dilapisin pakai plastik aja ya guys Kita nggak dapet box Karena yaudahlah Kalian lihat aja harganya Rp17.000 gitu loh Nih kita coba buka Nah ternyata plastiknya itu emang cuman plastik doang ya guys Jadi pas dibuka itu nggak ngeganggu sama sekali informasi produknya Nah aku tuh suka yang kayak gini karena Nggak bakalan ada informasi-informasi yang bakalan miss gitu Tuh Nih packagingnya ya Dia itu packagingnya terbuat dari plastik Dan botolnya ini bisa dipencet supaya Gampang ngeluarin produknya gitu Terus disini labelnya itu Berdasarkan warna isi foundationnya Kalau yang aku kan Ivorri nih Warna labelnya itu agak keping-pingan gitu Berarti isi foundation aku tuh Kira-kira warnanya kurang lebih kayak gini guys Kayak warna labelnya Untuk Informasi produknya semua ada disini Terus udah BPOM juga ya guys Jangan khawatir Jadi buat yang mau pakai silahkan aja Karena udah aman banget Langsung aku mau coba buka aja isinya Itu sebenernya disini kayak ada ininya loh apa Segelnya gitu Tuh Untuk teksturnya sendiri Teksturnya itu menurut aku Nggak terlalu liquid-liquid banget Masih kayak agak kental dikit Tapi juga nggak yang terlalu kental kayak creamy gitu Terus wanginya tuh seger banget guys Kayak bukan wangi foundation gitu Kayak wangi apa ya Seger banget pokoknya wanginya Tuh Kayak gini ya Ini untuk yang warna Ivorri atau 13C Kayak gini Tuh Tapi kalau pas di blend tuh kayak yang watery gitu Emang gampang banget ngebaurnya tuh guys Dan sekarang aku mau coba Sekalian mau tes oxidize-nya Jadi aku mau swatch di tangan aku disini Sambil nanti nunggu aku coba tes di muka Nanti kita lihat Aku swatch lagi bawahnya Kira-kira dia ada oxidize-nya atau nggak gitu Aku mau coba swatch disini ya guys Nah Tuh Ini warna awalnya kayak gini ya Terus sekarang aku mau lanjut Pakain aja langsung ke muka ya Kira-kira gimana dia Di muka aku Kayaknya sih bakalan keputihan ya Cuman nggak tau kalau misalnya dia Ada oxidize-nya Berarti cocok di muka aku Atau kalau misalnya dia nggak oxidize Ternyata berarti ini kayaknya keputihan gitu Kita coba di salah satu muka aku aja ya Salah satu sesi muka aku Di bagian kanan sini nih Ini tadi ada bekas jerawat Mau coba aku blend Dia tuh yang disini tuh kayak udah nge-set gitu loh guys Tuh Jadi kayak susah ngambil produk yang disini tadi Cepet banget kering ya soalnya Tuh Warnanya tuh emang keputihan sih kayaknya di kulit aku Mungkin harusnya aku pilihnya yang ini kemarin ya Yang light atau yang beige Kalau ini sih putih banget Cuman kemarin pas aku swatch yang ininya Yang shade lainnya tuh kayak lebih ke kuning gitu Kuning banget Jadi aku lebih suka yang Lebih ke pink gini guys Tapi ternyata putih banget di muka aku tuh Oke udah cukup nih aku pakein di Sisi kanan wajah aku Kalau kalian bisa lihat disini tuh kan tadi ada bekas jerawat ya Terus aku pakein sekitar dua layer tadi Karena aku tambahin lagi kan Tapi masih gak nutup ya guys Jadi menurut aku ini coveragenya Light atau Kayaknya kurang dari medium gitu Karena bener-bener gak nutup tuh Bener-bener jelas banget masih ininya Nah untuk warnanya sendiri Biasanya Warna ivory itu cocok di kulit aku Cuman untuk yang ini Ivory-nya punya OMG ini kayaknya Satu tingkat lebih terang nih guys Karena foundation-foundation aku yang lain itu Biasanya aku pilihnya yang ivory memang Dan itu cocok buat muka aku Tapi untuk yang ini kayak putih banget gitu loh Ini shade-nya lebih terang dari yang seharusnya ya Finish-nya sendiri itu dia matte Kalau aku pegang gini tuh kayak Udah langsung nge-set kering gitu Tapi di muka tuh kayak gak Kayak gak narik gitu Gak keras Gak kering Cuman masih kayak ada kerasa lembab-lembabnya Tapi pas kita pegang itu Udah kering udah nge-set ya guys Tuh Enak sih menurut aku ini teksturnya Cuman di bagian mata sebelah sini Ini agak susah Gak tau kenapa agak susah banget Untuk di rata ini Jadi kayak masih nge-crack gitu Di bagian sini Karena banyak lipatannya kan guys Terus di bagian pori-porinya tuh Kayak kurang nyerep gitu Foundation-nya tuh kayak ngelayang di bagian sini nih Jadi pori-pori aku tuh masih keliatan Titik-titik gitu guys Tuh Mungkin bisa kita siasatin Pakai Apa? Primer dulu Yang buat nutup pori-pori Dan sekarang aku mau lanjut Pakain lagi di seluruh muka aku ya guys Kelihatan banget belangnya ya guys Amat tangan Udah beda banget warnanya Gak nyangka seputih ini hasilnya Udah cukup Nah ini dia Setelah aku blend semua di seluruh wajah aku Dan sekarang aku mau tes dulu Oxidize-nya dia Kayaknya sih oxidize Karena tadi kan disini aku udah swatch ya Terus begitu aku tambahin lagi tuh Warnanya langsung beda gitu loh guys Aku bakalan swatch lagi sebelah sini Tuh Ini warna yang baru Yang baru aku swatch Dan ini warna yang Tadi pertama aku swatch Jadi lebih ke pink malah Lebih pink lagi dari Yang awalnya tuh Berarti dia itu ada oxidize-nya ya guys Cuman ternyata masih tetep Belum cocok sama kulit muka aku Walaupun dia udah oxidize Karena dia oxidize-nya jadi Pink banget gitu loh guys Kelihatan gak Kalo yang bawah ini masih kayak ada putih-putihnya Kalo yang atas ini Yang tadi pertama aku swatch itu udah pink banget tuh Tuh Mungkin buat yang warna kulitnya Lebih dominan ke pink Kayaknya cocok ini Kayak warna kulit Bule-bule gitu kan agak-agak pink tuh Nah ini cocok kalo untuk kulit Asia sih Kurang ya Kayak topeng gitu tuh Tuh sama tangan aku aja beda banget tuh Tuh Jadi aku saranin kalo kalian yang kulitnya mirip-mirip aku gini Kayaknya lebih cocok yang warnanya light atau beige ya guys Kalo yang natural kayaknya agak lebih kegelapan lagi Oke ini finish Finish-nya Setelah aku ratain Dan sekarang aku mau lanjut full makeup dulu ya guys Nanti kita lihat Gimana hasilnya kalo udah ditambahin makeup yang lainnya Jangan kemana-mana Taraaa Ini dia hasilnya Setelah aku lanjut Pake makeup yang lain Tadi udah aku set Pake powder Terus aku tambahin blush on segala macem Ini dia finish looknya Yang aku rasain sekarang itu Di muka aku itu ringan banget Terus matte Karena emang Memang matte tadi hasilnya Ditambah aku set juga pake powder Karena disini tadi kan masih ada Pori-pori yang kurang tersamarkan Jadi aku tambahin lagi powder Supaya Rada-rada tersamarkan gitu ya Nah gini hasilnya guys Ringan matte Terus Kayak gak pake apa-apa gitu Gak dempu sama sekali tuh Terus Sekarang aku mau Kasih kesimpulan ke kalian Kekurangan sama Kelebihannya dia Kira-kira ada gak ya kekurangannya Pasti ada lah ya Kelebihannya dulu deh Aku kasih tau ya Untuk kelebihannya sendiri Selain harganya murah banget Super affordable Terus Dia itu dipakenya ringan Gampang di blend Terus Gampang nge-set Tadi itu kan aku udah ratain semua Kemuka aku Terus aku pake alis Itu kan tangan aku nempel disini ya guys ya Ternyata gak Transport sama sekali ke tangan Jadi di bagian sini tuh Masih aman banget tadi Terus Pilihan warnanya Atau range warnanya itu Lumayan luas Jadi pilihan warnanya itu Lumayan banyak Walaupun cuman enam itu Cuman Kayak mencakup semua undertone gitu Mulai dari yang light Terus natural Sampai yang ten Atau yang gelap gitu Jadi Lumayan bisa mencakup beberapa jenis kulit gitu ya guys Dan Yang terakhir itu Wanginya enak Wanginya enak banget sih Wanginya tuh kayak seger gitu Tapi pas udah dipake Lama-kelama sih udah hilang wanginya Nah Nah untuk kekurangannya sendiri Kekurangannya itu Dia kayak kurang meresap Di bagian sini Mungkin Aku gak tau Karena teksturnya yang Liquid Atau emang Formulanya yang Kurang meresap gitu Atau karena apa ya Kurang meresap Sempurna gitu Di bagian poli Kurang nutup Terus dia itu Kalian bisa lihat sendiri Tadi oxidize-nya ada ya guys Jadi warnanya itu turun Satu atau dua tingkat Mungkin karena Lumayan jauh gitu Turunnya Warnanya jadi lebih gelap Terus dia gampang Nge-crack di bagian Sini nih Bagian lipatan-lipatan Kerutan-kerutan tuh Dia gampang nge-crack guys Jadi kalian mesti set Bener-bener mungkin ya Dan yang terakhir itu Coverage-nya Menurut aku Coverage-nya itu Gak sesuai sama Claim-nya Katanya dia itu Medium to full Cuman menurut aku Ini bener-bener Kayak kurang Kurang banget gitu Coverage-nya Ini masih keliatan jelas banget Kalau di kaca Atau ya Kalau di kamera ya Oke guys Segitu dulu video review Dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian Buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya dulu Like, komen, dan share video aku Ke teman-teman kalian Supaya aku lebih semangat Bikin videonya Thank you so much for watching And see you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax